Intro Huling Motors diketahui sudah beberapa kali menghadirkan mobil listrik konsep dengan platform GSEV atau Global Small Electric Vico dalam pameran otomotif sebelum dijual untuk pasar Indonesia pada tahun ini Mobil pelahap setrum berlogo 5 berlian itu pertama kali hadir di tanah air melalui ajang Gai Kindu Indonesia International Auto Show dan juga Indonesia Electric Motor Show pada November 2021 Tidak cukup sampai disitu Huling kembali menampilkan mobil listrik perwarupanya di Jakarta Auto Week pada 12 hingga 20 Maret 2022 dan Indonesia International Motor Show atau IMS pada 1 April 2022 dan juga disusul dengan bocoran sketsanya Cukup panjang perjalanannya demi menarik perhatian publik hingga akhirnya versi produksi mobil pelahap setrum tersebut hadir dengan nama Wuling EV di Central Park, Jakarta Barat, Rabu 1 Juni 2022 Secara desain berbeda dengan beberapa konsep yang pernah dipamerkan Begitupun dengan produk sejenis di negara asalnya, yaitu China Dalam versi produknya, mobil pelahap setrum berlogo 5 berlian itu mengedepankan bentuk masa depan yang syarat akan unsur teknologi canggih Pihak Wuling mengatakan ini adalah wujud nyata dari pengembangan platform GSEV yang akan diperkenalkan untuk pasar Indonesia Bahasa desainnya disebut Future Tech yang berbeda dengan pasar China Lebih lanjut, pihak Wuling menjelaskan ada satu komponen utama ciri khas dari bahasa desain Wuling EV yaitu Extended Fluorescent atau Lampu Depan LED Bahasa desain pada penarangan utamanya menurut desainer Wuling di China semacam cakrawala yang membentang dari kiri ke kanan Sementara pada bagian bodi samping kesan futuristik tetap dipertahankan Desain jendela dibuat bertingkat menyerupai kaca pesawat terbang karena filosofinya agar tampil modern dan fungsional ketika penumpang di dalam merasa luas dari visibilitasnya Terima kasih telah menonton!